Alat cinta memang halus di akhirin Alat cinta memang halus di akhirin Alat cinta memang halus di akhirin Kita tanya nama Ivana Putri pernah datang ke sini atau mungkin menitipkan bayinya Nggak ada namanya Ibu Ivana Nggak, di sini prosedurnya gimana sih? Biasanya anak-anak dari sini emang dari ibunya atau pihak keluarga yang sehingga menitipkan atau gimana? Ini di sini ada yang dari rumah sakit, ada yang dari beda Ada juga yang sendiri ke sini tapi harus ada surat pengantar dari RTRM Jadi Ivana nggak pernah datang ke Pantai Aswan itu dan bahkan nggak menitipkan bayinya di sana Kita melanjutkan ke Pantai Aswan yang kedua, alamatnya kalau nggak salah di daerah lembang Terjak keraguan hati yang bimbang Akhirnya ketemu, tapi begitu gue sama Pantai Aswan atau rumah kosong ya? Assalamualaikum Ternyata dia penjaga Pantai Aswan di situ Kita jelasin, kalau kita sebenarnya ingin mencari Ivana Putri Ivana Putri yang, kalau Ivana itu yang cantik, rambutnya segini Iya Orangnya cantik, putih, tinggi ya, rambutnya segini Belum sebulan lah ke sini, dikarenakan dia kakaknya dulu ada di sini Dia cuma nanyain kakaknya aja ke sini Gue langsung nanya sama klien gue Loh, Sadria, emang Ivana punya kakak? Tapi sekolah saya nggak punya kakak Kalau Ivana yang cantik itu ke sini, nanyain bapak-bapak, memang bapak bayi gitu Tapi nggak ada di depan ke sini bayinya? Nggak, nggak Nanya kakaknya? Nanya kakaknya Tapi kakaknya sekarang masih ada, Pak? Kalau dulu ada di sini, cuma udah diambil lagi sama ibunya, dibawa lagi ke sana Ibunya, maksudnya ke sana ke mana, Pak? Ya ke kampungnya, ke kampung Madu di sana di atas Kampung Madu, bukannya ibunya Ivana yang tadi? Yang mana ya, Pak? Nggak, kita barusan tadi ke tempat ibunya Ivana, Pak? Iya Tapi alamatnya bukan di kampung Madu Iya Kalau setahu bapak, Ivana itu ibunya ada di medu Di situ gue kaget, Mandala kaget, ternyata Satria lebih kaget lagi Karena Satria sama sekali tidak tahu kalau ternyata ibu mertuanya itu bukan ibu kandung dari Ivana Ivana ternyata punya kakak yang namanya Dadang dan Ivana punya ibu kandung yang namanya Ibu Enda Kalau adik ini siapanya? Ini suaminya Kemarin kan Ivana sama laki-laki kesininya Maksudnya sama laki-laki? Ya nggak tahu, bapak juga tadi kira bapak itu suaminya Iya nggak bilang itu siapa? Nggak, nggak bilang apa-apa Oh, cuman bapak pikir itu suaminya? Suaminya kayaknya Dan saat mendengar si penjaga panti itu ngomong, Satria semakin yakin itu pastian Maafin Pak, saya bisa minta alamatnya Pak, biar saya bisa konfirmasi Insya Allah Bisa Bisa Pak ya Daripada kita bingung semuanya, mending kita konfirmasi dan datang ke tempat alamat yang dikasih sama penjaga panti aslan itu Oh, waktu-fart dah sore, kondisi hutan terus Dan ternyata kita malah nyasar-nyasar Karena kita cuman nanya petunjuk-petunjuk orang Sem Mizudes ya naik aja, naik aja kesana terus aja, terus aja Emang sih jalannya cuma satu lurus-lurus doang Tapi kok loh loh loh, makin lama kok ini kita makin nggak tau dimana ya Permisi, Ibu memang nanya, kampung medu dimana ya Ibu? Di sana, di jauh tuh Yang mana Ibu? Wah, cara saya kesana gimana, Bu? Mesti muter dong? Ya, harus muter. Jalannya licin. Ya, pokoknya saat itu kondisinya tidak memungkinkan kita untuk pergi kesana. Akhirnya kita memberikan pengertian sama Satria. Apalagi gue juga ngeliat Satria itu gak cuma capek fisik, tapi dia juga capek pikiran. Gimana kalau kita melanjutkan bicara ini besok. Gue tahu lo pasti sedih, lo capek. Lo kaget, ngeliat semua informasi kita daripada. Iya, kalau kita istirahat dulu, semua tim juga istirahat, biar besok pagi-pagi. Besok pagi-pagi kita mulai kesana lagi, kita coba lagi dari pagi ya. Karena gue yakin nih kalau kita maksakan kesana pasti kita nyampe-nyam malu. Cuma juga, ya kan? Gelap lagi bahaya, loh. Itu pun kalau ketemu. Tahan dulu ya, sabar dulu ya. Kita balik kembali. Oke, semuanya ya? Kita balik lagi yuk. Semuanya sabar ya. Akhirnya, keesokan harinya, yang tadinya, niatnya nih, pengen datang pagi-pagi lah nyampe-nyam malam juga. Karena ternyata pagi-pagi hujannya deres banget. Jadi kita tidak mungkin melakukan perjalanan. Lagi-lagi kita sempat tanya dari satu orang ke orang yang lain dan kita sengaja parkir mobil karena mobil gak bisa lewat. Di situ kita jalan, kita telusuri perkampungannya. Ya, biasa kan untungnya yang namanya perkampungan itu kan antara tetangga saling kenal lah ya. Jadi pas kita tanya-tanya, kita tidak terlalu mengalami kesulitan. Permisi, Bu. Numpang nanya. Rumah Ibu Enda di mana? Oh, yang ini rumah Ibu Enda. Oh, iya. Makasih ya, Bu. Mana ini, mana rumahnya? Benar ya? Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum.